Halo guys, selamat datang di channel YouTube Fakta Menarik. Tarsius merupakan satwa endemik Indonesia yang saat ini masuk dalam daftar merah IUCN atau berstatus sebagai satwa dilindungi karena hampir punah. Kelangkaan Tarsius ini dapat terjadi lantaran hutan sebagai tempat berlindung dan mencari makan Tarsius semakin sempit dari waktu ke waktu. Juga karena Tarsius kerap diburu oleh para warga setempat lantaran dikira sebagai tikus. Ada beberapa fakta mengenai Tarsius yang menarik untuk diketahui. Apa sajakah itu? Simak ulasannya di berikut ini. 1. Tarsius merupakan hewan endemik Indonesia dengan spesies terbanyak terdapat di hutan-hutan Sulawesi. Tarsius merupakan satwa endemik di sejumlah pulau yang ada di Indonesia, yaitu Sulawesi, Pulau Peleng, dan Pulau Selajar. Akan tetapi, jumlah spesies Tarsius terbesar ditemukan di semenanjung utara Pulau Sulawesi. Habitat Tarsius adalah di hutan hujan primer dan sekunder, namun mereka lebih suka tinggal di hutan sekunder. Hal ini kemungkinan disebabkan lantaran banyaknya bahan makanan di hutan pertumbuhan sekunder. 2. Tarsius merupakan primata terkecil dengan tangan terpanjang dan mata terbesar yang relatif terhadap ukuran tubuhnya. Tarsius memiliki tubuh bulat kecil yang ditutupi bulu-bulu yang lembut berwarna abu-abu. Tarsius memiliki ekor panjang dengan jumbai bulu di sepertiga ujung ekor. Umumnya, Tarsius betina memiliki bobot 102 hingga 114 gram, sementara Tarsius jantan berbobot 118 hingga 130 gram. Hewan ini dianggap sebagai primata dengan tangan terpanjang jika dibandingkan dengan ukuran tubuh. Tangan yang panjang ini dirancang untuk berpegangan dan mencengkeram. 3. Tarsius merupakan hewan monogami dan biasanya tinggal di satu pohon bersama dengan keluarganya. Mayoritas Tarsius bersifat monogami. Hal ini kemungkinan disebabkan karena terbatasnya jumlah rumah berkualitas tinggi. Setiap Tarsius betina membutuhkan tempat tidur berkualitas tinggi untuk dirinya dan anak-anaknya. Keluarga Tarsius umumnya menyukai tinggal di atas pohon arah atau pohon dengan diameter besar. Masa kehamilan Tarsius betina adalah sekitar 6 bulan dan biasanya kelahiran terjadi selama Mei atau November. Tarsius betina melahirkan satu anak yang saat dilahirkan telah memiliki bulu di seluruh tubuhnya dan mata yang terbuka, serta umumnya berbobot 23 gram. 4. Tarsius merupakan hewan nokturnal dan mencari makan dari pohon ke pohon dengan melompat-lompat. Tarsius spektral bersifat krepuskular dan nokturnal dan sangat aktif sepanjang malam. Saat senja, mereka melakukan perjalanan sampai mereka menemukan makanan. Selama waktu tersebut, Tarsius sering berhenti untuk membersihkan diri mereka sendiri dengan menjelati dan menggaruk bulunya dengan cakar. Saat hujan deras, Tarsius akan mencari daerah kering dan mereka menjadi tidak aktif. Mereka bergerak melalui pepohonan dan dapat melompat lebih dari 40 kali panjang tubuhnya. 5. Tarsius merupakan hewan karnivora yang memangsa serangga terbang dan vertebrata kecil. Makanan Tarsius secara garis besar adalah serangga terbang seperti ngengat, belalang, kumbang, dan jangkrik. Tetapi, mereka kadang-kadang memakan vertebrata kecil, seperti kadal atau kelelawar. Tarsius mencari mangsa dengan cara mendengarkan menggunakan telinganya yang dapat bergerak secara independen untuk menemukan mangsa potensial. Setelah mangsa ditargetkan, Tarsius menyergap mangsanya, menggenggamnya dengan jari-jarinya yang panjang, lalu menggigit untuk membunuhnya. Tarsius kemudian kembali ke pohon miliknya untuk memakan mangsanya. Cara perburuan seperti ini membutuhkan koordinasi tangan mata yang sangat baik. Itu tadi beberapa fakta menarik mengenai Tarsius. Sangat ironis sebenarnya mengetahui semakin langkanya satwa ini karena hutan sebagai tempat tinggal mereka terus dialih fungsikan menjadi lahan pertanian atau perumahan. Padahal di sejumlah negara, kawasan hutan beserta satwa endemik yang tinggal di dalamnya terus dilestarikan dan dapat dijadikan sebagai objek pariwisata yang sangat menjanjikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.